Burung ciblek gunung atau cigun merupakan salah satu burung kecau yang memiliki suara kecau yang rapat dan panjang Sehingga ciblek gunung ini banyak sekali digunakan oleh para kecaumannya sebagai burung masteran Supaya bisa bersuara nge-bren rapat dan panjang juga diperlukan dengan memaster dari kecil dengan suara burung kenari Namun tidak dimaster juga burung ciblek gunung ini tentunya sudah memiliki karakter suara yang keras dan rapat Sehingga Anda hanya perlu memaksimalkan dengan settingan perawatan harian Supaya ciblek gunung ini bisa lebih ngotot dan panjang saat berkecau Untuk membuat ciblek gunung gacor tentunya sangat diperlukan perawatan yang konsisten Terutama pada saat melakukan penjemuran dan pemberian ekstra puding berupa jangkrik atau pelotok Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips tentang perawatan ciblek gunung agar cepat rajin berkicau Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Untuk yang paling utama yaitu pastikan ciblek gunung yang Anda rawat berjenis kelamin jantan Embunkan burung Semua jenis burung suka sekali dengan udara pagi hari Maka dari itu proses pengembunan dipercaya dapat membuat burung lebih rajin berkecau Mandikan burung sekitar jam 7 pagi Cara mandi bisa disemprot sampai basah kuyuk atau semprot sedikit dan biarkan burung mandi sendiri pada cepuk Cara mandi ini tergantung kebiasaan burung yang penting burung nyaman Bersihkan sangkar dari kotoran burung Supaya sangkar tidak bau dan tidak menjadi sarang berbagai jenis penyakit Berikan jangkrik sebanyak 2 atau 3 ekor Tergantung kebiasaan Untuk mencari setelan jangkrik sebaiknya berikan berapapun sampai burung tidak mau makan jangkrik lagi Jadi jika cikun hanya kuat makan 2 jangkrik setiap pagi Maka hanya beri 2 jangkrik itu saja pada pagi hari dan jangan digontagati settingan jangkriknya Jemur burung Maksimal sampai jam 10 pagi Karena setelah jam 10 matahari sudah sangat tarik dan panas sekali Angin-anginkan burung di tempat yang tenang atau bisa diangin-anginkan di bawah pohon yang rindang Jauhkan cikun dari burung predator Seperti cendet karena bisa membuat cikun menjadi drop karena ketakutan Jauhkan juga dengan burung sejenis Siplek gunung bisa ditempel dengan burung kenari untuk memperpanjang durasi kecewaannya Untuk sore hari berikan jangkrik 2 atau 3 ekor lagi tergantung kebiasaan Rodong burung pada malam hari untuk menghindari gigitan nyamuk dan membuat burung lebih senang dan nyaman Jika cikun yang Anda miliki dirasa masih kurang gacor Maka Anda bisa memberikan betina untuk memancing birahi Dan memulihkan mental jika burung ciklek gunung Anda mengalami drop mental setelah diadu Terima kasih telah menonton!